Alhamdulillah bendungan Pasaloreng di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan yang dibangun tahun 2015 hari ini sudah selesai dan siap difungsikan. Bendungan Pasaloreng ini menawan biaya Rp771 miliar dan sudah dilengkapi dengan bendung irigasi gilireng yang akan sangat bermanfaat untuk mendukung Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim bendungan Pasaloreng dan bendung gilireng di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Kalau dihilangkan semua, menghilangkannya untuk membangun infrastruktur semata-mata, saya tidak setuju. Infrastruktur sangat penting. Di era saya juga kita bangun besar-besaran. Pemerintahan Jokowi-JK telah melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur yang mangkat selama bertahun-tahun warisan dari periode sebelumnya. Presiden Jokowi-Jokowi mengingatkan Indonesia harus mengejar pembangunan infrastruktur yang selama ini telah tertinggal dari negara lain agar dapat bersaing di tingkat global. Saya dengar Pak Jokowi juga begitu patut, tapi ingat jangan sampai APBN diserot langit, diserot habis. Atau terlalu banyak yang dibawa ke infrastruktur, lantas untuk membancur rakyat kecil menjadi tidak ada. Infrastruktur itu bisa diambil dari dana APBN, dana BUN, dan dana swasta. Selama satu periode memimpin, pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala telah melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak selama tahunan hingga puluhan tahun, warisan dari era kepemimpinan sebelumnya. Di antaranya proyek Jalan Tol Bekasi Cawang, Kampung Melayu atau Tol Becak Ayu yang mangkrak selama 22 tahun. Pembangunan tol sepanjang 21,04 km ini kembali dimulai Januari 2015. Pada November 2017, Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri beresmikan ruas tol Seksi 1 B Cipinang Melayu dan Seksi 1 C Pangkalan Jati Jakasampurna. Infrastruktur menjadi fondasi kemajuan suatu bangsa. Di pemerintahan Joko Widodo, sejumlah pembangunan telah dirampungkan demi mesejahterakan seluruh warga Indonesia. Pembangunan waduk bagi petani itu penting, mas. Kalau dulu gak ada waduk itu, satu tahun hanya nanam padi sekali. Sekarang ada irigasi sudah bisa dua kali. Sekarang Alhamdulillah sudah ada bantuan rumah dari kepemerintahan Bapak Jokowi dan PUVR. Alhamdulillah saya tidak ada penghutan sama sekali, apalagi harus bayar. Pertanyaannya apakah ada gading yang tidak retak? Tidak ada. Pemerintahan yang saya pimpin kemarin juga ada kekurangan-kekurangannya. Tidak semuanya serba baik. Ada yang belum sepenuhnya bisa kita wujudkan. Harus kita akui. Saya ingin berpesan agar bendungan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan disambungkan dengan seluruh jaringan irigasi yang ada sehingga sekali lagi masyarakat, utamanya para petani bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bendungan bendok di Kabupaten Pondroko, Provinsi Jatimur, siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Proyek Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB atau Bandara Kertajati, mengkrak selama 10 tahun karena kendala sumber pendanaan. Pada 2014, pengerjaan kembali dimulai dengan pendanaan dari APBD dan APBN melalui program penyelesaian proyek 15 bandara baru. Mei 2018, Bandara Kertajati diresmikan dan menjadi bandara terbesar ketiga di Indonesia. Di Indonesia Timur, proyek Jembatan Merah Putih Ambon Maluku juga mangkrak sejak 2011 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. April 2016, Presiden Jokowi meresmikan Jembatan Merah Putih. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Gus Raharjo, memastikan 34 proyek listrik mangkrak di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan segera diselidiki. Kasus korupsi di bidang energi adalah isu serius yang akan digarap KPK. Agus mengatakan 34 proyek listrik mangkrak yang merugikan negara hingga 4,94 trili rupiah harus diinvestigasi. Dilidikan, 34 proyek mangkrak ini sendiri adalah inisiatif Presiden Jokowi Dodo. Presiden menganggap masalah ini menghambat pembangunan di Indonesia. KPK juga tidak hanya menyelidiki kasus 34 proyek listrik mangkrak. KPK berjanji akan menyelesaikan laporan masyarakat terkait proyek-proyek yang mangkrak di daerah-daerah lainnya. Dan itulah dalam gerak kesinambungan pembangunan bangsa menjadi amanah, menjadi tugas dan kewajiban. Pemerintahan sekarang untuk memperbaiki yang belum baik, untuk meningkatkan yang bisa ditingkatkan lagi. Dan Demokrat akan selalu memberikan dukungan, seraya memberikan koreksi kalau diperlukan. Terima kasih telah menonton! Menuju ke sebuah kemakmuran, menuju ke sebuah kesejahteraan, tanpa ada yang namanya air, lupakan. Kuncinya hanya satu di sini, air. Dengan air inilah nanti kita bisa kalau biasanya setahun hanya panen sekali menjadi dua kali atau tiga kali. yang dulunya nggak bisa nanam apa-apa, bisa menjadi nanam apa-apa. selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton